Mula-mula di kampungnya, di Minahasa sana, ia ingin menjadi seorang dokter Jawa. Tetapi sesampainya di Batavia, keinginan itu berbelok dan ia lebih tertarik pada ilmu teknik. Yang di kemudian hari dikenal orang banyak dengan sebutan tiga huruf, S-T-M. Nama sekolahnya adalah Koninggin Wilhelmina School, KWS atau Sekolah Pertukangan. Oleh banyak orang, portfolio anak-anak S-T-M itu melulu berkelahi dan melulu nakal. Namun tunggu dulu, tokoh kita kali ini adalah siswa S-T-M, siswa K-W-S. Dan setelah menjadi dokter pertama, di bidang Matematika dan Fisika di Hindia Belanda, di kampus di mana Albert Einstein pernah kuliah, ia kembali menjadi guru di S-T-M Yogyakarta. Sebelum kemudian menjadi terkenal sebagai jurnalis, pemikir politik ekonomi pasifik, anggota Dewan Rakyat, hingga menjadi gubernur. Jasmerah, saya Muhyiddin M. Dahlan, inilah GSSJ Ratulangi. Inilah Samuel Ratulangi. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, pembangun jiwa bangka. Nama Samratulangi, kira itu adalah nama-nama besar ya. Nama yang sangat beken karena selalu disebut di bandara dan menjadi nama Universitas Negeri di Manado. Jadi Samratulangi itu adalah nama bandara dan juga nama kampus. Value apa yang menjadikan sosok ini begitu sangat terkemuka namanya wabil khusus di kawasan timur Indonesia? Kalau meminjam istilah dalam dunia buku, paling tidak ada empat bab free kehidupan Samuel Ratulangi atau Samratulangi yang terpenting untuk diketahui dan kita bisa ikuti. Saya rekomendasikan Anda semua membaca buku, buku ini ya, buku kumpulan tulisan yang judulnya adalah Jadi ini koleksi buku di Perpustakaan Radio Buku dan merupakan sumbangan dari Josh Yunus Adichondro. Jauh sebelum kompas edisi milenium 1 Januari tahun 2000, menurunkan artikel hebat dari Daniel Dakidai, Josh Yunus Adichondro sudah menulis artikel biografi Ratulangi di jurnal Prisma, ada di sini ya, kalau kalian baca ini, di tahun 1985 dengan luar biasa menariknya. Artikel-artikel penting yang terkait dengan sepak terjang Samratulangi dalam empat bab hidup penting diramu dengan sangat padat dalam buku Cahaya di timur merambah pasifik. Oke, empat bab saya katakan tadi ya, bab satu, jalan kecendekiawanan. Mula-mula seperti pembuka kita tadi, Samratulangi adalah seorang cendekia dan pembelajar yang tekun. Di Batavia lah tempatnya, ia yang dari Minahasa, dari Manado, masih kepingin jadi dokter Jawa seperti yang ia lihat sehari-hari. Dan berubah menjadi, cita-citanya berubah ya di Batavia, menjadi ahli teknik. Di kampungnya, dokter itu memang identik dengan Jawa, dokter Jawa gitu. Stovia bagi orang yang tinggal jauh di mulut pasifik sana, nyebutnya Stovia itu sekolah dokter Jawa. Sesampanya di Batavia, gak tau gimana lah ceritanya di sana. Ratulangi justru kepincut dan memilih sekolah teknik, memilih sekolah tukang. KWS, Koningin Wilhelmina School. Kalau Anda susah ngingatnya, mari kita sebut STM. Nantinya, selepas dari sekolah ini, sebagaimana nasib siswa-siswi STM. Sebetulnya lebih banyak siswanya ya. Ratulangi bekerja di dunia kereta api. Di Priangan. Dulu nyebutnya Priangan, Jawa Barat itu ya. Kayaknya itu, menurut saya itu adalah Daop 5. Itu loh dari Maos ke Cilacap itu. Nah, dia bekerja di situ sebagai tenaga teknik. Jadi, dia ahli mesin kereta api. Namun, upahnya di bawah UMR. Bukan karena keahliannya yang rendah, tapi karena statusnya adalah, Ratulangi adalah Bumi Putra. Sepintar apapun, kalau Bumi Putra, ya tetap dia adalah kelas 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tiongho masih enak, kelas 2 dia. Arab masih bagus, kelas 2. Ini kelas 3 kalau Bumi Putra. Tempatnya, Ratulangi ada di kelas 3. Ratulangi gak punya privilesi sosial. Dari situlah, Ratulangi bersumpah bahwa gak ada cara lain naik kelas. Selain menggunakan tangga pendidikan dan kelak terjun ke dinamika pergerakan menjadi seorang jurnalis. Samratulangi pun pulang kampus. Saat bagi-bagi warisan di antara saudaranya, karena ditinggalkan orang tua, semua bagiannya dijual habis. Untuk apa? Untuk ongkos sekolah di luar negeri. Ratulangi kemudian meninggalkan Minahasa. Ratulangi meninggalkan Batavia. Tujuannya adalah Amsterdam. Jantung kota dari negeri penjajah negerinya. Dia masuk VU, Fritsch University di Amsterdam. Dan dapat ijasa ngajar. Jadi dia dapat akte keguruan. Akte inilah yang membuat Ratulangi bisa nantinya mengajar sekolah menengah di bidang ilmu alam. Tidak puas sampai di situ, Ratulangi ingin lebih tinggi lagi. Karena ijasannya bukan dari HBS, melainkan dari KWS, dan Middle Bear Underwich MO, atau tadi sertifikat guru, yang tidak bisa kuliah di Belanda. Lalu ia dinasihati oleh tokoh yang namanya sering disebut dalam surat-surat Kartini. Ingat Mr. Ambedanon. Dia itu mendikbudnya Hindia Belanda. Belanda tidak menerima ijasa seperti yang dipunyai oleh Ratulangi. Tapi di Swiss bisa. Jadilah kemudian, Ratulangi hijrah ke kota Zurich. Dia masuk sekolah ETH, atau Eid Genesis Hochschule. Semacam apa ya? Kalau di Gajah Mada itu apa ya? Akademi Politeknik itu. Sekolah pernah Albert Einstein di sana. Sekolah juga di sana ETH. Disinilah Ratulangi mendapatkan gelar doktor di bidang matematika dan fisika atau sains. Nantinya sejarah mencatat bahwa Ratulangi menjadi dokter pertama dari Hindia Belanda untuk bidang ini. Lalu apa yang dilakukan Ratulangi sepulang dari Eropa? Ngajar. Ini mirip dengan siapa ya, yang agak dekat dengan kita. Romo Mangun. Bayangkan ya, jauh-jauh sekolah doktor gitu ya. Pulang, kalau Romo Mangun ngajar SD dia. Ratulangi enggak, dia ngajar SMA. Ngajar STM gitu. Akte gurunya yang dipakai itu. Pakain itu ngajar. Ngajarnya di mana? Ngajarnya di Koninggin Wilhelmina School Yogyakarta. Itu STM sebetulnya. Di Jogja gedung KWS ini di masa kemerdekaan sampai sekarang yang memang digunakan untuk STM Jetis. Atau STM 1 Jogja. Coba dilihat ini ya. Atau saat ini kalau di klik di pencarian itu SMK 2 Jogja. Tempatnya itu di perempatan Jalan AIM Sengaji. Jadi berhadapan dengan SMA 11. SMA 11 itu adalah gedung sidang kongres pertama Budi Utomo. Sementara Ratulangi itu ngajar di depannya itu. STM Jetis. Tapi Ratulangi enggak betah ngajar di sekolah ini. Karena terus menerus dinyinyirin oleh orang tua murid yang enggak mau anak-anak mereka. Ya manusia Eropa itu ya. Diajari oleh guru bumi putra semacam Ratulangi. Walaupun Ratulangi ini dokter Mipa dan fisika dengan kualitas nomor satu. Kualitas nomor satu. Ya dokter pertama dari India untuk bidang itu. Karena enggak cocok, enggak enak hati gitu. Ratulangi pindah ke Bandung. Dan tau apa dia bikin? Dia bikin maskapai finansial yang bergerak di bidang asuransi. Namanya itu Indonesia nama maskapai asuransinya. lembaga inilah dari mana Soekarno muda mahasiswa ITB pertama kali mengenal nama Ratulangi. Karena Soekarno heran kok ada orang yang bikin maskapai pelangnya itu dengan nama Indonesia. Lagi-lagi, Ratulangi merasa bidang bisnis dan finansial bukan bidangnya. dan kita akan lanjut di bab kedua dari Ratulangi. Apa itu? Jalan parlementer. Jadi bab dua adalah jalan parlementer. Itulah bab kedua hidup Ratulangi. Dari Jogja ke Bandung, lalu dia pulang kampung kembali ke Manado. Itu sudah tahun 24 ya. Ngapain Ratulangi di Manado? Dia masuk dan terpilih menjadi ketua DPRD. Namanya dulu itu adalah Minahasa Rat. Di Minahasa Rat inilah terbuka lebar jalan bagi Ratulangi untuk menjadi manusia parlement dan telah mempertemukannya dengan manusia parlement lain yang menjadi sekutunya nantinya di Volksrat atau DPR Pusat lah. Muhammad Hosni Tamrin dan Sutarjo Kartohadi Kusuma. Ketiganya menjadi motor nasional fraksi. Jadi fraksi nasional di parlemen, di Volksrat. Kira-kira di tahun 28 ya, 28 lah. Ratulangi sudah melemparkan pikiran visionernya. Hasil pembacaannya atas tensi politik internasional di Pasifik. Hanya menunggu waktu, kata Ratulangi ya, perang Pasifik meletus. Itu analisis, apa itu analisis yang bakal kejadian, bukan saat itu, tahun 28 ya, tapi 14 tahun kemudian. Isu Pasifik ini disambung lagi oleh Hosni Tamrin pada tahun 34, pada sesi pemandangan dari fraksi nasional. waktu itu Tamrin membawakan makalah tentang Lautan Teduh. Jadi Pasifik itu istilah lainnya adalah Lautan Teduh ya. Kemudian dipungkasih oleh Sutarjo, yang hampir semua anak sekolah di Indonesia kenal dengan apa yang disebut dengan Petisi Sutarjo. Tahun 36. Dan petisi itu ditolak. Di situ ada Ratulangi di situ. Kenapa ditolak? Karena petisi ini meminta Indonesia diubah statusnya menjadi dominion dalam lingkungan kerajaan Belanda. Kayak Malaysia itulah. Merdeka tapi masih dibawa kerajaan Inggris gitu. Justru di parlemen inilah kemudian Samratulangi terpleset. Kayaknya dia di jebak. Atau dalam bahasa sekarang itu di kriminalisasi. Samratulangi dituduh memanipulasi laporan perjalanan dinas. Waktu itu negara katanya melalui sidang bertahap-tahap itu ya. Negara dirugikan 100 gulden. Yang kasih 100 gulden kerugiannya. Dan lumayan sengit ya persidangan Ratulangi waktu itu. Koran putih kolonial dan koran pergerakan saling hantam dalam opini pemberitaan tentang pengadilan itu. Hasilnya kita tahu. Ratulangi kemudian di polis bersalah. Dia dihukum 4 bulan penjara di Sukamiskin. Dan Ratulangi juga di skors 3 tahun dari Volksrat. Saya, Mohidin M. Dahlan, Jas Merah, sampai jumpa di bagian kedua Samratulangi.